Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini, hari ini hari Kamis tanggal 8 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa jualan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc__saham. Saya akan mengupdate pilihan saham-saham saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram ya. Maka dari itu, alangkah baiknya, teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Hari ini ISG pada tanggal 8 September ditutup di posisi cukup dalam untuk persentase. Hampir mendekat di harga Rp6.000. Dan kalau kita lihat posisi ISG di harga Rp6.026, harga penutupannya dengan persentase 1,41%. Minus 1,41% cukup dalam. Kalau saya lihat di sini memang ada potensi untuk melanjutkan penurunan harga. Kalau saya lihat sih memang ada potensi untuk melanjutkan penurunan harga. Di harga Rp6.700 juga bisa besok. Kalau mungkin ribbon ya di Rp6.050 untuk ISG. Kita lanjut saja untuk saham-saham yang diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram. Di sini ada saham SPMA. Oke ya, saham SPMA ini memang hari ini baru IPO atau IPO. Maaf, atau IPO ya. Memang saham SPMA ini volume hari ini cukup tinggi kalau kita lihat yang akumulasi ya. Hari ini ada NI, YB, dan YP. Namun kalau saya lihat berdasarkan value cukup kecil ya untuk SPMA. Untuk para broker yang melakukan akumulasi ada NI, YP, dan YP. Distribusi ada PD, CC, dan KK. By average para broker sekian ya. Kurang lebihnya memang harga closing hari ini. Jadi ya kalau teman-teman mau beli bisa sih. Bagus sih kalau SPMA ini untuk dibeli. Karena ya juga para broker sudah lumayan mendekati harga closing hari ini ya. Yang by average-nya. Jadi kalau teman-teman mau buy bisa mungkin ya 3 hingga 5 persen bisa out begitu. Atau teman-teman mau lebih konfirmasi lagi. Kalau besok arah ya teman-teman bisa buy untuk besok lusannya. Berarti hari Jumat ya. Teman-teman bisa buy di hari Jumat agar lebih konfirmasi. Kalau besok masih melanjutkan kenaikan harga ya. Untuk SPMA, ya demikian. Ya saya hanya bisa menggunakan banan hormologi karena saham ini baru didistribusikan ya baru IPO. Oke, kita lanjut lagi untuk saham real ya. Oke, untuk saham real sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Kalau teman-teman yang belum nonton bisa tonton video sebelumnya ya. Sudah saya upload di Youtube channel saya. Oke, untuk saham real hari ini ditutup di harga 109 dengan persentase min 0,91 persen. Yang akumulasi hari ini ada YP, SU, dan MG ya. Dengan ya by average kurang lebihnya untuk YP ya. Kurang lebihnya di harga closing hari ini. Lalu untuk yang distribusi ada HD, CP, dan PD. Oke, saya delete saja agar teman-teman tidak bingung. Untuk real ya. Kalau kita lihat real disini stok asik sudah mengarah ke area turun ya. Walaupun memang tidak signifikan, namun secara daily chart stok asik sudah berada di area tengah-tengah antara overbought dan oversold. Namun kalau secara garis besar ya, secara garis besar yang warna hijau ini adalah garis demah 20. Kalau secara garis besar memang masih di bawah demah 20 ya. Tidak berarti memang masih tidak mendukung ya trennya. Namun kita bisa lihat saja untuk area supportnya ya. Untuk area support, sebentar. Sebentar, saya cari yang horizontalnya ya. Kalau teman-teman mau entry, bisa di 107. Di 107 oke. 100 juga. Lalu untuk resisten ya. Untuk resisten. Di sini oke. 120 bisa. 120, 117 oke ya. Jadi untuk grill ya. Kalau untuk grill ya, support dari ini di 100 suci untuk support terdekat. Dikarenakan memang hari ini ditutup di 109, di mana masih di atas area supportnya ya. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di 107. Kalau yang juga mau averaging down bisa di 107. Akan tetapi perlu diperhatikan untuk next supportnya berada di area 100 ini ya. Kalau teman-teman yang sudah beli atau mau TP, bisa di harga 117 dan berkelanjutan di 120 oke. Untuk grill ya, hari ini volume cukup kecil. Semoga saja besok bisa rebound dan menyentuh di harga 117 ya. Teman-teman bisa TP. Kita lanjut lagi untuk saham Sami. Oke, untuk saham Sami memang hari ini cukup dalam ya. Cukup dalam. Ditutup di harga 575 dengan persentase min 5,74 persen ya. Kalau saya lihat di sini volumenya cukup besar ya. Cukup besar. Dan kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada CC, RF, dan GA. Dengan buy average sekian, lalu distribusi ada PK, KI, dan YP ya. Misalnya leverage-nya sekian. Secara garis besar masih di atas dema 20, jadi masih bagus lah ya. Memang hari ini ditutup cukup dalam, dikarenakan kondisi ISG juga tidak mendukung. Untuk stokasi sudah berada di area overbought ya. Kalau kita lihat ya di sini, kita bisa mencari area support dan resistance. Mari kita berbongkar bersama ya untuk Sami ini. 640 bisa dijadikan untuk area resistance ya. 640 bisa. Di area sini juga bisa ya. Sebentar, saya perbesarkan. 560 juga oke. Oke, ini di sini juga bisa. Lalu di sini. Oke ya. Jadi untuk Sami ya. Kalau saya lihat memang besok, kalau ISG masih ditutup dengan posisi merah lagi, kemungkinan Sami akan dibawa turun terlebih dahulu di angka 560 ya untuk Sami. Namun kalau saya lihat secara trend ya, Sami masih oke kok ya. Sami masih oke, masih naik. Dan kalau teman-teman mau buy bisa di 560 atau yang lebih murah lagi di 540 ya untuk Sami. Jadi untuk Sami supportnya berada di 560 ya. Support terdekat 560, support kedua di 540. Lalu untuk resistennya berada di 590 ya. Untuk resisten berada di 590 dan resisten terjauh berada di 640. Kalau saya lihat memang mungkin day by day bisa menyentuh di area 640 ini ya. Jadi teman-teman yang sudah punya, tunggu saja. Dikarenakan memang secara garis besar masih di atas demah 20 ya. Yang garis hijau ini. Kita lanjut lagi untuk BPRI. Oke untuk BPRI, kemarin write issue ya. Kemarin write issue. Kalau teman-teman yang mau tebus silahkan, kalau yang mau jual juga silahkan ya. Kalau teman-teman yang belum join di grup telegram saya, bisa segera klik link di deskripsi di bawah ya. Akan diarahkan langsung ke grup dan kita bisa berdiskusi bersama. Untuk BPRI hari ini ditutup di harga 3730 dengan persentase min 2,23 persen. Volume hari ini cukup tinggi ya. Volume hari ini cukup tinggi dan stok asik mengarah ke area oversold ya begitu. Lalu yang akumulasi ya. Akumulasi hari ini ada YU, YC, dan YP. Dengan by average sekian. Distribusi ada PK, DX, dan JS dengan self-average sekian. Lalu bagaimana pergerakan dari saham BPRI ini ya. Kalau saya lihat ya ada kemungkinan besar. BPRI memang disini merupakan by entry yang cukup bagus ya sebenarnya ya. Di harga 3710. Di area sana. Jadi kalau teman-teman yang mau entry di BRI juga bisa ya. Di 3710. Lalu untuk resisten atau area TP-nya di 3850 ya. Perhatikan label di sebelah kanan ini. Jadi untuk BBRI support berada di 3710 ya. Kurang lebihnya di area sana. Untuk resisten di 3850, 3930, dan yang terakhir di 4050 ya. Kalau saya lihat memang BBRI sudah membuat sebuah hire. Tetapi kalau lebih konfirmasi lagi ya harus di atas area 3990 ya di area sana. Jadi untuk BBRI, kalau teman-teman mau entry bisa di area supportnya di 3700 ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BP ya. Maaf, sebelum itu kita lihat saja yang tadi akumulasi tadi ada YU, YC, dan YP ya. Dengan ya kurang lebihnya masih di atas harga closing hari ini ya. Memang ISG tidak mendukung ya untuk BBRI. Kita lanjut lagi untuk BP ya. Oke, untuk BP, hari ini ditutup ARB ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nonton video ini dan dengarkan pembahasan saya yang punya BP ya terutama. BP hari ini ditutup di harga 354. Kalau kita lihat distribusi, ada YP, SP, dan ATI ya. Yang paling banyak memang di YP ya. YP distribusi di harga 366, harga rata-rata. Kalau yang akumulasi tadi ada CC yang terbanyak ya, di harga 365. Ya kurang lebih masih di atas harga closing hari ini ya. Dan kalau kita lihat untuk area support dan resistance-nya. Untuk BP, untuk BP ya sudah mendekati area support sih. Namun memang hari ini yang melakukan distribusi banyak sekali. ISG juga merah. Di 266 merupakan area support yang cukup kuat juga. Lalu ada support lagi di area sini. Di 336 ya. Di 336 juga bisa. Jadi untuk BP, kalau teman-teman yang mau entry ya. Kalau teman-teman yang mau entry bisa di 336 cukup oke ya untuk area support-nya. Dan bila ini ditembus ada potensi untuk menuju di area 266 hingga 270 ya di sekitaran sana. Pak saya sudah punya BP nih. Saya mau TP ya. Nanya di mana. Di harga 410 juga bisa ya teman-teman ya. Di harga 410 juga bisa TP. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya BP. Memang newsnya memang more right issue ya. Jadi ya teman-teman kalau mau bermain di right issue-nya bisa di hold saja sehingga come date-nya. Kalau nggak salah besok ya BP. Lalu kita lanjut saja BP ya. Stok asik berada di area oversold ya. Area oversold ya. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di 336 sih ya. Untuk harga teorisnya belum saya ketahui. Kemungkinan akan ditarik hingga harga teorisnya ya. Jadi untuk resistance berada di 410 ya. Sementara di 410. Dan support-nya berada di 336 ya. Untuk BP ini. 410 dan 460 oke. Untuk BP sudah ya. Kalau teman-teman yang belum punya grup diskusi bisa gabung di telegram saya ya. Link ada di deskripsi di bawah. Kita lanjut lagi untuk Teams. Oke. Untuk saham Teams. Sebenarnya memang saham ini menarik ya. Saham ini menarik. Oke. Kita bahas sekalian saja ya di video ini. Jadi untuk saham Teams ya teman-teman perhatikan. Hari ini ditutup di harga 1.455. Dan dengan persentase min 3%. Kalau saya lihat ya. Berdasarkan tren. Sebentar. Yang kalau berdasarkan tren masih turun ya untuk Teams. Kita lihat saja di area sini. Di harga 1.495. Itu merupakan area support dari Teams ya. Memang area itu cukup kuat. Namun hari ini dikarenakan ISG juga tidak mendukung. Dan Teams juga merah ya. Sebenarnya ini potasi yang bagus untuk Teams ya. Kalau teman-teman mau beli. Ya pertama bisa di area support di 1.430. Ini cukup bagus ya untuk entry. 1.430 dan bila harga Teams ya. Ingat. Bila harga Teams ditutup di harga di bawah 1.385. Teman-teman bisa lost terlebih dahulu ya. Karena kan bisa jadi melanjutkan penurunan harga. Namun kalau saya lihat Teams masih berpotensi untuk naik kok ya. Masih berpotensi untuk naik. Jadi kalau teman-teman mau buy di 1.430 juga bisa. Lalu langsung short TP saja di 1.495 ya. Kalau yang mau di hold nanti jual di window tracing juga bisa. Jadi untuk Teams bisa supportnya berada di 1.430 dan resistance sementara di 1.495. Untuk Teams sedemikian ya. Ntar. Coba saya pakai Fibonacci. Ya kurang lebihnya di area sana ya. Saya beri tanda saja. Biar teman-teman tidak bingung ya. Jadi untuk Teams saya katakan lagi support berada di 1.430 dan 1.385. Untuk resistance sementara ini berada di 1.500 dan 1.590 ya untuk Teams. Kita lanjut lagi untuk saham True. Oke untuk saham True ya. Kita lihat hari ini ditutup di harga Rp280 dengan persentase ARB ya. Min 6,67%. Kalau kita lihat akumulasi. Hari ini ada KK, CC, dan GR ya. Dengan buy average sekian kurang lebihnya harga closing hari ini. Dan kalau kita lihat yang distribusi ada YP, XC, dan YC. Kalau saya perhatikan untuk saham-saham True seperti ini sebaiknya dihindari. Dikarenakan memang sudah beberapa kali ditutup di harga ARB gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang memiliki kesempatan untuk exit ya kurang lebihnya bisa exit terlebih dahulu ya. Kalau punya kesempatan untuk exit ya. Kalau teman-teman mau averaging down bisa sih. Akan tetapi kalau averaging down dengan posisi seperti ini teman-teman hanya bisa mengandalkan price action ya. Akan tetapi coba saya bantu dengan Fibonacci ya. Coba saya lihat sebentar. Bentar ya. Saya terbak dulu. Oke. Untuk saham True. Di arah 240-245 ya. Ya hukumnya kan bisa jadi next support cut. Tetapi kalau menurut saya ya teman-teman sebaiknya cut saja. Dikarenakan sudah beberapa kali ARB. Kalau yang mau averaging down bisa di 240 ya. Kalau sudah maksudnya profit atau cuan begitu teman-teman bisa segera exit saja. Dikarenakan sudah beberapa kali ARB ya teman-teman lihat sendiri. Dan cara garis besar juga DEMA 20. Maaf harga sekarang juga dibawa DEMA 20. Dan stok hasil malah mendatar seperti ini ya. Mulai dari tanggal 30 Agustus. Jadi untuk True sudah. Kita lanjut lagi untuk PMRI. Oke. Untuk PMRI hari ini ditutup di harga 6.250. Apakah masih ada potensi? Kalau saya lihat di sini ada beberapa area resisten yang perlu teman-teman perhatikan. Sebentar. Di harga sini. Di 6.325 merupakan resisten yang juga cukup kuat. 6.325 cukup kuat. Di sini juga bisa 6.150. Jadi Pak saya mau entry ini. Saya mau entry. Enaknya di mana? Dikarenakan memang hari ini PMRI menyentuh di harga kurang lebihnya 6.125 ya. 6.125 dan menguat kembali di harga closingnya. Dan kalau saya lihat. Di sini merupakan posisi goad entry sih ya. Di 6.150 ya di area sekitar sana. Merupakan posisi goad entry. Kalau teman-teman yang mau entry ya bisa di area sana sih. Bisa di 6.125 itu. Dan langsung melakukan TP pertama ya. Memang short TP sekali. Di 6.325 ya kurang lebihnya hanya 2%. Ya akan tetap 3%. Kalau teman-teman mau long distance ya. Jadi teman-teman ya bisa TP di 6.575 ya. Kurang lebihnya persentasenya 6% tadi. Jadi untuk PMRI ya supportnya berarti 6.150 ya. Maaf. 6.150. Dan selanjutnya bila ini ditembus di harga 5.975. Lalu bila harga 6.325 ini ditembus ya. Untuk resistenya teman-teman bisa entry saja. Kalau ditembus harga closingnya ya. Harga closing. Teman-teman bisa entry di sini. Langsung TP pertama di 6.575. Hari ini yang akumulasi ya. Ada ZP, CK, dan KZ. Distribusi ada CS, BK, dan DX. By average, I'll leverage sekian ya. Perhatikan. Dan stok asik juga berada di area fallboard. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa di 6.150 ya untuk PMRI. Kita lanjut lagi untuk saham DYAN ya. Oke, saham DYAN ini atau DYAN Media International hari ini ditutup di harga 78 dengan persentase 4,00%. Kalau saya lihat ya untuk DYAN ini memang sudah mengalami uptrend ya. Uptrend, pembalikan trend ya. Reversal trend. Mulai dari tanggal 20 Agustus hingga hari ini ya. Coba kita lihat bersama-sama. Ya, masih bagus ya. Masih bagus, masih uptrend. Jadi ya memang kalau kita lihat di sini volume hari ini cukup besar ya dibandingkan kemarin ya. Cukup besar. Dan kalau kita lihat secara stok asik juga sudah mau crossing ya. Sudah ada tegukan. Sudah mau crossing stok asik 533 ya. Stok asik slow. Akumulasi hari ini ada YP, CC, dan SQ ya. Ya kurang lebihnya by average harga closing hari ini ya. By average mereka. Dan kalau kita lihat distribusi ada MG, HP, dan AT. Jadi di sini MG sudah melakukan distribusi di harga 79 ya. Kalau teman-teman yang mau entry ya sebenarnya kalau secara trend garis besar ya teman-teman bisa HK saja sih. Bisa HK. Dikarenakan ini memang slow ya. Penaikan harganya slow namun merambat ya. Naik bertahap ya. Naiknya bertahap. Jadi kalau teman-teman mau by untuk jangka panjang juga bisa. Coba saya kasih panduan untuk area support dan resistance-nya ya saya bantu. Di 77 bisa. Untuk area by-nya ya di 77. Dan kalau teman-teman yang mau TP ya. TP pertama bisa di 90. Bisa di 90. Dan ya TP ketua di 113 ya. Bentar saya beri tanda saja ya agar teman-teman juga tidak bingung. Sebentar. Oke ya saya jelaskan kembali. Jadi untuk DYAN ini ya. DYAN. Sebentar. Jadi untuk DYAN support berada di 69 ya. Sejauh ini di 69. Kemungkinan kalau besok turun ya range harganya berada di area sini. Kemungkinan juga bisa sideways. Namun kalau besok memang konfirmasi lebih menguat. Kemungkinan akan menyentuh di area 83 ya. Jadi untuk support sementara berada di 77 ya. Di harga 77. Lalu support selanjutnya di 69. Untuk resistance berada di 83, 87, dan 90 ya untuk DYAN. Kalau saya lihat ini sudah mulai naik sih ya. Ya cukup bagus ya. Namun value kecil ya. Value-nya kecil yang melakukan transaksi juga kecil ya. Jadi perlu dipertimbangkan untuk invest atau entry-nya ya. Jadi untuk yang sudah kita lanjut lagi untuk BCIP ya. BCIP. Oke. BCIP hari ini ditutup di harga 69 dengan persentase 23,21 persen ya. Plus 23,21 persen. Cukup besar juga. Volume hari ini cukup besar juga ya. Sebentar saya lihat terlebih dahulu. Posisi hari ini harga closing ya. Hari ini di atas DEMA 20, MA21, dan MA34 ya. Kalau memang besok masih naik kemungkinan ya terjadinya sebuah rebound begitu ya. Akumulasi hari ini ada MJ, XJ, dan TP. Dengan by average kurang lebihnya ya sekian ya. 70 ke atas. Jadi masih di atas. Maaf. Masih di atas harga closing hari ini ya. Untuk BCIP. MQ juga ya by average kurang lebihnya di 73. Jadi masih jauh di harga closing hari ini. Dan distribusi ada CC, YP, dan AO. Kalau teman-teman mau buy ya. Kalau teman-teman mau buy. Di sini coba saya bantu untuk cari area resisten dan support-nya. Untuk support-nya kita bisa menggunakan area pivot point ya begitu. Sebentar ya. Ya 65 bisa. Di area sini juga bisa ya. 65. Jadi untuk BCIP. Sementara ini support berada di 65 ya. Namun kalau kita lihat di sini. Untuk BCIP kurang lebihnya hari ini closing di area resistennya. Namun apakah masih ada potensi naik? Kalau saya lihat di sini sudah 35 persen kurang lebihnya. Lalu dibanding turun hingga kurang lebihnya sisa 23 persen. Kalau memang besok menguat kurang lebih akan menyentuh di area 73 terlebih dahulu. Area 73 terlebih dahulu. Untuk ini untuk next-nya ya. Ini untuk next-nya. Jadi untuk BCIP ya. Untuk BCIP kalau besok memang teman-teman mau buy bisa di 65 ya. Di 65 langsung TP pertama di 73. Bila ini ditembus ya. Bila 73 ini ditembus harga closingnya. Teman-teman bisa TP kedua di 86 ya. Jadi untuk BCIP ini bumi citra permai. Berikut adalah support dan resisten. Maka ya memang sedikit ya. Sedikit namun ini merupakan area support yang cukup kuat ya di harga 65. Jadi untuk BCIP. Saya ulangi lagi support berada di 65, resisten di 73. Kalau memang besok rebound ya. Kemungkinan akan menyentuh dulu di 65 dan melanjutkan pernaikan harga hingga menyentuh di harga 73 ya untuk BCIP. Kita lanjut lagi untuk saham IDPR ya. IDPR. Oke untuk IDPR hari ini ditutup di harga 214 dengan persentase plus 0,94 persen. Kalau kita lihat di sini volume hari ini cukup kecil ya. Cukup kecil dan stok asik berada di area oversold. Hari ini yang akumulasi ada NI, CP, dan PD dengan by average sekian ya. Kurang lebihnya sudah di atas harga closing hari ini ya. By average mereka di atas harga closing hari ini. Dan distribusi ada YU, CC, dan DH dengan sell average sekian ya. Oke kalau kita lihat secara trend besar ya di garis hijau ini DMA 20 atau DMA 20 ya. Memang masih posisinya di bawah garis ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan. Sebentar ya saya cek value-nya. Oke untuk value memang kecil ya di saham IDPR ini. Cukup kecil namun coba kita lihat untuk area. saya support dan resisten ya gitu. Sebentar. Jadi di area sini juga bisa. 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 Jadi untuk IDPR ya. Sebentar saya beri label dulu. Kalau teman-teman yang mau entry di IDPR ini ya bisa di harga 198. 1.98 200 ya di sekitaran sana. Dan kalau mau TP pertama di 240 dan TP kedua di 264. Pak saya sudah punya IDPR ini bagaimana kondisinya. Apakah nanti akan menuju ke 1.98 ya untuk next-nya. Ya kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat di sini volume juga kecil ya. Yang dimana bila harga turun volume juga kecil ya. Kemungkinan besok semoga saja bisa menyentuh di harga 240 ya. Semoga saja besok bisa di 240 dan melanjutkan lagi di 264. Kalau teman-teman mau beli ya main aman saja di 198 ya. Kalau ditemus support selanjutnya di 167. Untuk IDPR demikian ya. Kita lanjut lagi untuk GTSI. Oke untuk GTSI hari ini arah ya. Volume juga besar. Volume juga besar. Hari ini yang akumulasi ya. Hari ini akumulasi ada YP, XC, dan CC. Dan distribusi ada YP, MG, dan ZB. Saya bingung ini kenapa kok distribusi ya. Baru punya barang lalu dijual gitu ya. That's okay. Lalu untuk GTSI apakah masih ada potensi? Dikarenakan TA itu perlu data di hari sebelumnya. Jadi kita menggunakan bandarmologi saja. Untuk YP, XC, dan CC ya. Kalau saya lihat dibandingkan dengan distribusi memang Ya memang kalau saya lihat condongnya memang ke akumulasi ya. Condongnya memang ke akumulasi. Volume juga tinggi ya. Volume tinggi. Dan kalau teman-teman mau buy, kurang lebihnya bisa lah. Ya 3%, 5% out. Dikarenakan juga value-nya hari ini cukup kecil ya. Kalau saya lihat dengan IPO atau IPO ya. Dengan value seperti ini memang cukup kecil ya. Cukup kecil. Tapi kalau teman-teman mau buy ya juga bisa. Ya kurang lebihnya seharusnya ya. Kalau prediksi saya, GTSI besok bisa mencapai di harga 100 ya. Kalau saya lihat sih, besok kemungkinan bisa mencapai harga 100 ya. Menyentuh di 100 terlebih dahulu. Kalau teman-teman mau buy ya bisa di 90 lah ya. 90 bisa. TP pertama di 100. Namun saya tidak bisa menjamin. Dikarenakan ini baru IPO ya. Jadi kita enggak bisa mengecek berdasarkan TA ya atau technical ya. Kita lanjut lagi untuk saham. Sebentar. Saya coba. Wika ya. Untuk saham Wika. Oke. Untuk saham Wika hari ini ditutup di harga 1.065. Dan kalau kita lihat yang akumulasi. Ada BBYU dan GR ya. Distribusi ada CC, FS, dan AG dengan buy average. Salah average sekian. Kurang lebihnya harga closing hari ini ya. Di 1.065. Para broker ini memiliki harga buy. Harga beli di atas harga closing. Kalau kita lihat di sini volume cukup kecil ya dibandingkan 2 hari kemarin. Stok hasil juga berada di area overbought ya begitu. Namun posisi Wika masih di atas DEMA 20, MA 21, dan MA 34. Apakah masih ada potensi ya? Kalau saya lihat ya selama Wika ini bertahan di atas 955. Maka masih ada potensi untuk menuju ke 1.200 ya. Namun kalau kita lihat di sini support Wika ya berada di 955. Support kedua berada di 915. Dan support terakhir di 850. Kalau teman-teman yang sudah punya Wika dan harga Wika ini ditembus di bawah 900. Maaf, 850. Teman-teman bisa loss terlebih dahulu ya di area sini. Namun kalau saya lihat Wika masih ada potensi kok ya. Jadi kalau teman-teman mau buy on breakout, resistance berada di 1.100 ya. Bisa buy di sini. Lalu kalau mau TP bisa di 1.210. Namun kalau teman-teman yang mau wait ya. Kalau mau yang nunggu. Kurang lebih bisa buy di sini ya. Saya beri tanda saja. Di 1.023 ya. Kurang lebihnya di 1.023. Jadi untuk saham Wika ini support dan resistance demikian ya. Teman-teman catat. Kita lanjut lagi untuk saham Sen. Oke untuk saham Sen hari ini ditutup di harga 322. Dengan persentase 4,73 persen dalam bentuk kerugian. Saya delete terlebih dahulu. Jadi untuk saham Sen. Akumulasi ya. Yang para akumulasi ada YP, CC, dan RF. Kurang lebihnya buy average-nya sekian. Dan distribusi ya. Ada GR, SU, dan NI. Dengan sel average sekian. Jadi kalau saya lihat hari ini stokastik juga sudah di area overbought. Ya overbought. Dan volume hari ini cukup kecil ya. Namun masih di bawah garis dema 20 ya yang warna hijau ini. Lalu bagaimana kondisi Sen ya untuk kedepannya. Ya teman-teman perhatikan yang punya Sen. Coba saya bantu ya di video ini. Kita bongkar bersama-sama. Jadi ya saya pakai price saja. Biar teman-teman bisa lebih jelas. Jadi sebenarnya untuk saham Sen ya. Memang cukup dalam ya hari ini. Hari ini cukup dalam. Dikarenakan juga ISG ya tidak mendukung. Begitu. Dan kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat. Di sini juga bisa. Jadi untuk Sen ya support berada di 324. Yang dimana kurang lebihnya harga closing hari ini ya. Mohon maaf. Harga closing hari ini 322 ya. Ya semoga saja besok rebound ya. Kalau teman-teman lihat keadaan Sen besok. Masih banyak yang berjualan. Ya teman-teman bisa loss terlebih dahulu ya. Mohon maaf ya bisa loss. Namun ya di sini masih ada harapan kok ya. Masih ada harapan akan naik ya. Kemungkinan 336-334 ya. Saya taruh 334 saja. Jadi untuk saham Sen. Ya untuk saham Sen. Sebentar. Saya beri label saja ya. Untuk teman-teman gampang melihatnya ya. Di arah sini. Sangat berdekatannya. Jadi ya. Kurang lebihnya di sini ya. Jadi untuk saham Sen ya. Saya cari supportnya dulu. Nanti saya jelaskan ya. Oke. Untuk saham Sen ya. Kita coba bahas. Jadi teman-teman perhatikan ya. Fokus. Fokus. Memang Sen hari ini ditutup di bawah area supportnya ya. Yang dimana supportnya berada di 324 ya. Di garis ini. 324. Dan hari ini di 322 ya. Harga penutupannya. Apakah masih ada potensi untuk saham Sen ini naik? Kemungkinan ya. Kalau memang besok naik. Ya kemungkinan akan menyentuh di 334 terlebih dahulu. Oke. Kemungkinan akan menyentuh di harga 334 terlebih dahulu. Kalau teman-teman yang mau averaging down. Ya averaging down bisa di 310. Memang. Di 310. Kalau saya lihat juga sih. Memang ya pengaruh ISG juga mempengaruhi sih ya. Ya kalau besok teman-teman mau TP ya. Bisa di 334 ya. Di 334. Dan kalau teman-teman lihat besok banyak demand ya. Banyak demand atau minat beli ya. Teman-teman langsung HK saja. Untuk averaging down ya. Dalam artian teman-teman masih dalam posisi rugi. Dan teman-teman mau exit begitu ya. Teman-teman bisa averaging down. Dan langsung TP pertama di 334. Karena kan kondisi SIN juga ya demikian. Banyak penjualan ya. Banyak orang yang jual. Ya kalau saya lihat besok. Kalau menguat ya ISG juga menguat. Ya kemungkinan akan menyentuh lah di atas 330 ya. Di atas 330. Nah itu waktunya teman-teman. Kalau bisa exit ya. Kalau yang sudah untung. Bisa exit. Jadi untuk SIN. Sementara support berada di 310. Ya support di 310. Tetapi support yang resisten yang mendekati di 324. Ya kurang lebihnya memang hari ini dicutup di harga supportnya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya kalau besok turun di 310 ya. Teman-teman bisa langsung buy saja. Di 310 untuk averaging down. Dan TP pertama di 324. Jadi untuk support dan resisten teman-teman bisa perhatikan. Untuk label hitam di sebelah kanan ini ya. Untuk SIN sudah. Kita lanjut lagi untuk BPAI. Oke untuk BPAI hari ini ditutup di harga 2.120. Dengan persentase min 1,85%. Kalau kita lihat di sini volume cukup kecil. Dan hari ini ditutup di bawah DEMA20, MA21, dan MA34. Kalau kita lihat di sini stok hasil juga sudah mulai crossing dari atas ke bawah. Akumulasi hari ini ada SF, CD, dan AU di buy average sekian ya. Dan yang distribusi atau melakukan penjualan ada CC, KK, dan DGR. Dengan sell average sekian ya untuk BPAI. Lalu untuk support di saham BPAI ini ada di 2040 ya. Bila harga closing di bawah 2040 teman-teman bisa selamatkan modal terlebih dahulu ya. Sebentar saya coba cari. Di arah sini. Ya, memang cukup berat sih ya untuk BPAI. Cukup berat. Di sini okelah. Jadi kalau teman-teman yang mau buy BPAI atau saya sudah punya BPAI, Pak, tapi dalam posisi rugi, teman-teman bisa averaging down di 2040 ya. Kalau yang mau buy bisa di 2040, averaging down bisa di 2040, dan TP pertama di 2500 ya. TP pertama di 2500. Kalau saya menggunakan Fibonacci juga bisa sih. Saya coba saja menggunakan Fibonacci. Di 2300. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di 2040 ya, lalu TP pertama di 2300 ya, kurang lebihnya di garis ini, 2300. Dan bila ini ditembus, maka ada kemungkinan besar harga akan menuju ke 2500, dan selanjutnya di 2600. Begitu untuk BPAI ya. Jadi kita lanjut lagi untuk MTPS. Oke, untuk MTPS hari ini ditutup di harga 143, dengan volume yang cukup tinggi juga. Volume cukup tinggi dan stok gasik juga sudah mulai mengarah ke area overbought. Dan kalau kita lihat yang akumulasi, ada BQ, DR, dan XC. Distribusi ada YP, ZP, dan MU. Oke, saya coba tarik garis harisontal ya. Garis harisontal untuk menentukan support dan resistennya ya. Begitu. Di harga 123 juga bisa. Namun memang hari ini ditutup di harga 143 ya, yang dimana cukup jauh juga. Sebentar, di harga sini juga bisa, 166. Pak, saya mau beli saham MTPS ini ya, Pak. Sebaiknya di harga mana ya, begitu. Jadi untuk MTPS, kalau teman-teman mau buy bisa di 136. Di sini merupakan area yang cukup kuat juga. Untuk area supportnya ya. 136 dan 123. Kedua support ini, kedua garis ini ya. Kedua garis support ini cukup kuat. Dan untuk resisten ya, atau area TP pertama di 159. Dan kedua di 166. Jadi kalau teman-teman yang mau buy langsung TP bisa di 159 ya. Jadi untuk MTPS begitu. Untuk area supportnya di 136 ya. Sementara ini, kita lanjut lagi untuk saham PNPS ya. Oke, untuk PNPS hari ini ditutup cukup dalam juga. Di harga 104 dengan persentase min 5,45 persen. Volume hari ini cukup tinggi ya. Kalau saya lihat cukup tinggi dibandingkan yang kemarin. Stok hasil juga di area oversold. Dan akumulasi, ada YP, CC, dan DR. Distribusi ada LG, PT, dan ZP ya. Dengan pay average kurang lebihnya sudah jauh di atas ya. Kurang lebihnya sudah jauh di atas. Dan ya kita coba cek untuk support dan resisten ya. Di sini memang ada potensi bagus ya. Hari ini memang beberapa saham sudah dalam kondisi yang cukup murah. 104. Saya beri tanda terlebih dahulu ya. Mohon bersabar. Sopat saya cari. Oke, jadi untuk saham PNPS ini ya. Sampai PNPS. Sebenarnya hari ini ditutup di area yang cukup kuat ya kalau saya lihat. Ya kalau teman-teman perhatikan di sini cukup kuat juga untuk area support ya. Jadi untuk saham PNPS, hari ini memang ditutup di harga supportnya. Yang dimana di harga 104. Dan bila ini ditembus kemungkinan besar, besok akan menyentuh di area 99. Pak, saya mau beli PNPS di mana? Kalau teman-teman mau beli di 101, 100 ya. Di sekitar sana teman-teman bisa. Dan saya mau TP, Pak. TP bisa di 119 dan selanjutnya di 135. Ya lumayan sih ya. Kalau saya hitung berdasarkan persentase, lumayan tinggi juga. 14 persen, 30 persen ya. Jadi untuk PNPS memang hari ini lagi murah-murahnya. Kalau teman-teman mau beli bisa di sini ya. Antara 99 hingga 104 ya. Lalu TP pertama di 119 ya. Begitu untuk PNPS. Kita lanjut lagi untuk INPC. Oke, untuk INPC hari ini ditutup di harga 155. Dengan persentase min 1,27 persen. Kalau kita lihat berdasarkan stokastik, memang sudah crossing dari atas ke bawah ya. Dan menuju ke area oversold begitu. Dan kalau kita lihat di sini memang volume cukup kecil. Ya akan tetapi harga INPC ini masih di bawah garis DMA 20, MA 34, dan MA 21. Kalau kita lihat yang akumulasi ya. Akumulasi ada aset PD dan HI. Dengan by average sekian ya. By average-nya sekian. Distribusi ada CC, BK, dan YP ya. Sell average-nya sekian. Lalu apakah masih ada potensi untuk saham INPC ini ya? Kita akan bonggah bersama di video ini. Saya beri tanda terlebih dahulu. Sebentar. Sebentar. Araya sini. Oke. Setelah menemukan di area sini juga bisa. Oke ya, jadi untuk saham INPC kalau teman-teman yang sudah punya atau yang mau buy. Ya perhatikan di sini support pertama ya. Support terdekat berada di 151 ya. 151 ya cukup kuat ya. Atau teman-teman bisa naikkan ya. Naikkan di 154 ya. Kurang lebih memang hari ini ditutup ya mendekati area support ya. Area support berada di 154 ya. Area support di 154 dan resistance di 173. Untuk support kelanjutan berada di 144 ya. Kalau teman-teman mau buy on weakness bisa di 144. Dan TP pertama ya bisa di 173 dan TP kedua di 188. Jadi untuk INPC hari ini yang akumulasi ya. Coba. Tadi ada aset PT dan AI ya. Sudah. Dan kalau teman-teman ya sebenarnya INPC sudah di area support sih ya. Kalau teman-teman mau entry juga bisa sih. Bisa entry di sini. Lalu nanti kalau memang tidak sesuai ekspetasi teman-teman bisa averaging down di 144. Dan langsung TP saja 3 hingga 5% out. Begitu ya. Untuk KNPC. Kita lanjut lagi untuk BEX. Oke untuk BEX hari ini ditutup di area 105 dengan persentase min 1,87%. Saya cek menggunakan Fibonacci ya teman-teman ya. Sebentar. Kita lihat dulu. Untuk Stokasik sudah crossing ya mulai dari tanggal 7 September. Hari Selasa kemarin sudah crossing. Dan hari ini ditutup dengan posisi merah. Kalau saya lihat Stokasik juga sudah mulai menguat untuk menuju ke area oversold ya. Jadi kalau teman-teman yang mau buy ya. Yang mau buy bisa di 102 sih. 102 cukup oke untuk dijadikan. Area support ya. Area support juga bisa di 102. Lalu support berkelanjutan di 98. Dan kita coba cek untuk resistennya ya. Saya beri tanda terlebih dahulu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau buy ya. Terutama yang mau averaging down juga. Perhatikan saja kalau menyentuh di area 102. Teman-teman bisa buy atau entry. Atau teman-teman mau buy on weakness juga sekalian. Bisa di 98. Akan tetapi kalau harga back sini menyentuh di 98. Maka akan membuat sebuah area double bottom ya. Kalau teman-teman mau entry bisa di 102. Dan melakukan short sell berarti di 107. Kurang lebih 5 persenan ya. 5 persen ya. Buy di 102 dan sell di 107. Untuk resisten berkelanjutan berarti di 130. Garis ini 113 dan selanjutnya di 118. Tadi yang akumulasi ada NI, YP, dan BR. Dengan pay average sekian. Kurang lebihnya sudah di atas harga closing hari ini ya. Untuk distribusi ada CP, DH, dan HP. Kita lanjut lagi untuk itik. Itik. Kita lanjut lagi untuk itik. Sebentar. Hari ini itik ya. Wow. Hari ini itik akhirnya bullish ya. Hari ini itik volume cukup tinggi dan ditutup dengan persentase 25 persen. Ya, arah di harga 330. Akumulasi hari ini ada PD, ya PD terbanyak, dan OD, BR. Distribusi ada YP, SQ, dan LD dengan sell average sekian ya. Tadi pay average-nya juga sekian. Apakah masih ada potensi? Untuk itik memang volume hari ini cukup tinggi dan satu kali arah ya. Setelah beberapa kali ARB ini. Ya, kalau teman-teman mau buy ya. Sumpah sama teman-teman mau buy. Bisa langsung di harga open ya. Harga open ya atau koreksi sedikit 3 persen teman-teman bisa entry ya untuk besok. Hari Kamis ya, tanggal 9. Untuk itik kalau teman-teman mau entry bisa ya. Kalau koreksi 3 persen teman-teman buy. Dan kalau sudah profit 3 hingga 5 persen teman-teman bisa out ya dari itik ini. Namun memang itik ini sudah di atas area DEMA 20 ya. Di atas DEMA 20. Untuk itik ya demikian ya. Kalau di sini ada juga area resisten ya. Begitu untuk itik 470. Ya, memang kalau besok memang menguat ya. Menguat beberapa kali. Atau mungkin merambat naik ya bertahap. Kemungkinan akan menyutu di 470 ya untuk itik. Ya, semoga saja bisa terjadi. Kalau teman-teman juga yang mau scalping ya untuk daily trader. Bisa. Ya, 3 hingga 5 persen out untuk itik ini ya. Memang volume juga tinggi kok ya. Lalu kita lanjut lagi untuk BBYB. Oke, untuk BBYB ya sebentar. Untuk BBYB hari ini ditutup di harga Rp1.375. Dengan persentase min 4,84 persen. Kalau kita lihat di sini ya. Sudah beberapa kali memang penurunan harga. Untuk BBYB volume juga cukup kecil hari ini. Namun stok hasik berada di area oversold ya. Dan sudah mulai crossing hari ini. Di sesi 2 penutupan sudah mulai crossing. Akumulasi hari ini ada BK, CC, dan SQ. Dengan biaya average sekian. Dan distribusi ada DR, YP, dan AI. Ya, sel average-nya juga sekian. Hari ini sudah dibawa DEMA 20 dan EMA 34 ya. Untuk BBYB ini ya. Garis DEMA 20 dan EMA 34. Namun apakah masih ada potensi untuk naik? Kalau besok memang rebound ya. Kalau besok BBYB banyak demand. Ya, kemungkinan akan menyentuh di arah Rp412. Dan bila terjadinya swing ya. Kalau besok BBYB terjadinya swing. Swing low ya begitu. Mungkin akan menyentuh di Rp1.513 ya. Namun memang hari ini dukungan para penjual juga besar. Dikanakan, ya ISK juga mendukung ya begitu. Ya, sebentar ya. Coba saya cekkan. Oke ya, memang masih jauh. Jadi ya memang ada potensi untuk BBYB menyentuh di Rp1.240. Bukannya menakuti, tetapi ini hanya berdasarkan analisa saya ya. Untuk BBYB ini. Namun kalau kita coba tarik garis menggunakan Fibonacci. Apakah kita akan menemukan support terdekatnya? Ya, benar sekali ya. Jadi ada kemungkinan besar kalau besok memang masih para broker tersebut berjualan. Bisa jadi ditarik hingga Rp1.240 ya untuk next-nya. Jadi untuk BBYB kalau besok menguat ya menembus di harga Rp1.412. Ya, lalu terjadinya swing low begitu ya. Ya, kemungkinan akan menyentuh di Rp1.500an ya. Tetapi kalau besok kesebaliknya banyak yang berjualan. Akan diseret hingga Rp1.240 ya untuk BBYB. Kita lanjut lagi untuk BKSL. BKSL. Oke, jadi hari ini BKSL memang sudah saya katakan di telegram saya. Memang hari ini ya ARB. Hari ini ARB ditutup di harga Rp61. Apakah masih ada potensi untuk BKSL? Ya, saya jelaskan kembali untuk BKSL ya. BKSL termasuk saham LQ45. Dan kalau saya lihat berdasarkan fundamental juga PBV-nya juga kecil ya. Tidak besar. Dan pernya juga demikian. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa area support ya. Support yang cukup kuat juga kalau saya bilang. Saya hapus dulu. Ada support kuat ya berada di area Rp60. Padahal kemarin dari Selasa BKSL juga cukup besar ya volumenya. Full body candle juga. Ya itu okelah. Ya kita lihat dulu ya kondisinya. 67 juga bisa. Dan 69. 71. Ya sudah saya analisa ya. Jadi saya hafal untuk BKSL ini. Untuk area support dan resistance-nya ya terutama. 7 dan 69. Ya benar. Jadi untuk BKSL. Pak saya mau entry Pak untuk BKSL ini ya. Coba saya carikan untuk area support dan resistance. biar teman-teman entry punya alasan begitu ya. Ya benar sekali. Jadi untuk BKSL di sini ada area support yang cukup kuat berada di Rp60. Sementara waktu BKSL masih di atas DEMAR 20, MA31, dan MA34. Hari ini yang akumulasi ada SQNI dan KK. Dengan by average sekian ya kurang lebihnya harga closing hari ini. Dan yang melakukan distribusi ada CC, TS, dan FS ya. Ya di area sini. Tadi saya lihat MG tapi sekarang di sini MG menghilang ya begitu. Ya kita coba lihat berdasarkan tanggal waktu mulai kemarin naik-naiknya ya. Jadi untuk BKSL ya. Di sini yang paling banyak melakukan akumulasi ada LG, MG, dan SQ ya. Untuk 2 hari sebelumnya. Dan distribusi ada YP, TS, dan ZP. Kita lanjut lagi ya. Jadi untuk BKSL, ya sementara support berada di Rp60. Kalau harga closing di bawah Rp60, teman-teman bisa loss terlebih dahulu ya. Kalau harga closing di bawah Rp60, teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Lalu untuk resistance berada di Rp67, dan bertahap lagi di Rp69, lalu naik lagi di Rp71. Ya sebenarnya kalau teman-teman mau buy di Rp60, langsung TP di Rp67 juga bisa sih. Dan namun juga diperhatikan juga price action-nya ya. Kalau memang besok masih banyak yang berjualan, dan harga closing di bawah Rp60, teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Bagi yang sudah punya, atau yang belum punya, jangan dibeli terlebih dahulu ya. Sebenarnya BKSL juga termasuk dalam LK45 sih ya. Memang ini hanya memainkan momentum swing, ya mungkin nanti Desember atau Oktober bisa naik. Kalau saya masih hold ya BKSL, meskipun tadi saya bilang di grup Telegram, kalau di bawah Rp63 memang saya loss terlebih dahulu. Tetapi saya sudah cek ya bahwa di sini memang masih ada potensi dan harapan untuk BKSL ya. Karena tadi hanya para retailer yang distribusi dan MG ya. Jadi sebenarnya MG juga distribusi sih. Itu untuk BKSL sudah, kita lanjut lagi untuk WH. Hari ini WH ditutup ya cukup dalam juga. Di harga Rp186 dengan persentase min 6,06. Volume hari ini cukup kecil dan posisi WH untuk garis temanya sudah di bawah ya. Sudah di bawah garis tema 20, double MA20 dan masih ya kurang lebihnya bertahanlah di MA34 dan MA21. Distribusi ada YP, CC, dan PD ya dengan cell average sekian. Dan akumulasi ada NI, DR, dan CP. Kalau kita lihat di sini WH sudah mulai crossing dari tanggal 6 September ya, dua hari yang lalu. Dan hari ini juga ya mulai melemah ya, mulai melemah stok asiknya. Lalu kayak kalau teman-teman mau entry ya. Kalau teman-teman yang mau entry ya, coba saya carikan untuk area support dan resistance ya. Nah, dari sini saya beri tanda dulu ya, maaf bersabar. Oke, so untuk WH ini perlu diperhatikan untuk area support ya. Bila WH ini harga closing di bawah Rp180 ya, garis hitam ini. Maka ada potensi untuk WH melanjutkan penurunan harga hingga harga Rp163. Sebenarnya untuk WH kalau teman-teman yang mau entry, bisa entry di Rp163 sih. Di Rp163 juga good entry juga, dikarenakan sudah beberapa kali merah. Posisi Rp163 cukup menguntungkan. Dan teman-teman kalau mau TP bisa di Rp180. Kita bahas yang sekarang saja. Support WH berada di Rp180 ya, sementara ini di Rp180. Dan kalau teman-teman mau, sumpah mah kalau teman-teman sudah punya WH di Rp180. Dan mau TP ya, mau TP bisa di sini. Rp200 juga bisa. Jadi baik di Rp180 dan TP pertama di Rp200. Untuk TP kelanjutannya di Rp236 ya untuk WH. Jadi ya perhatikan saja label hitam ini, support di Rp180, resistance di Rp200. Untuk support kelanjutan di RIS ini ya, dan resistance selanjutnya di Rp236 ya. Di Rp236. Oke, untuk WH sudah kita lanjut lagi untuk OPMS. Oke, untuk OPMS hari ini volume cukup tinggi sekali ya, dibandingkan beberapa hari yang lalu. OPMS hari ini ditutup juga ARP ya, banyak saham yang ARP hari ini. ISG juga tidak mendukung, dan kalau kita lihat OPMS hari ini ditutup di harga Rp260. Stogastik berada di area oversold, dan yang akumulasi hari ini ada KK, YP, dan PD. Distribusi ada MG, IE, dan HD. Begitu untuk OPMS, bagaimanakah posisi OPMS ini selanjutnya ya? Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat OPMS memang mengalami trend yang tidak mendukung, yang dimana downtrend mulai dari awal Juni hingga hari ini memang downtrend. Teman-teman perhatikan saja untuk area supportnya, bila ini ditemukan teman-teman bisa lost terlebih dahulu ya, lebih baik ganti kereta, banyak saham di luar sana yang berpotensi. Yang lebih berpotensi ya, begitu. Untuk sementara ini teman-teman hanya perlu perhatikan support ya, bukannya resisten ya, karena kan juga kondisinya juga tidak mendukung ya, trend-nya juga tidak mendukung. Namun untuk OPMS support berada di 242 ya, sementara ini di 242, dan resisten berada di 340. Namun sebelum di 340, di sini juga ada resisten di 310. Jadi untuk teman-teman yang mau averaging down, bisa diperhatikan di sini ada support di 242, dan TP pertama di 310, TP kedua di 340. Namun saya tidak menyarankan untuk teman-teman melihat ke saham-saham seperti ini, dikarenakan juga kondisi OPMS ini juga dalam kondisi downtrend ya. Tadi juga value-nya cukup kecil ya, yang akumulasi serta distribusi. Jadi untuk OPMS ya demikian, support dan resistennya. Resistennya ya. Oke, kita lanjut lagi ke IASK tadi ya. Jadi IASK memang hari ini ditutup merah di harga Rp6.026, dengan persentase min 1,41 persen ya. Jadi semoga saya besok menguat kembali ya. Harapan saya IASK besok masih bisa diangkat naik hingga ditutup di atas harga Rp6.100 ya. Semoga saja IASK besok menguat dan ditutup di bawah Rp6.000. Jadi IASK sangat mempengaruhi beberapa saham, walaupun itu saham yang tidak memiliki market cap yang besar, atau bahkan tidak memiliki market cap, juga ikut terdampak ya dari posisi IASK ini. Jadi demikian ya, seputar pembahasan mengenai saham-saham yang telah diajukan di grup Telegram. Terima kasih telah mendengarkan ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, serta aktifkan loncengnya untuk berlangganan. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join. Dan jangan lupa juga dukung channel ini agar dapat berkembang ya. Saya Mer, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton!